Ekspresi Master Sekte Mayat Kekaisaran Yu Ming dan Tetua Pertama berubah drastis saat mereka terbang ke langit. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka melihat sosok putih di atas mereka. Tangannya dicakar dan dikelilingi kabut hitam kematian yang tebal. Seolah-olah Dewa Iblis telah turun. Ada senyum mengejek di wajah mudanya. Dia menatap mereka berdua dengan dingin dan mencibir, Bensau berkata bahwa dia akan membunuh kalian semua binatang tidak berperi kemanusiaan hari ini. Tak satupun dari kalian akan selamat hari ini. Saat dia berbicara, cakar Sifeng, yang terbungkus kabut hitam kematian, mencengkram kepala dua orang di bawah. Tidak-tidak, jangan. Guru Kerajaan Tetua Pertama berteriak ngeri. Kekuatan cakar kiri yang mencengkramnya membuat tubuhnya bergetar secara naluriah. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari naga kabut hitam tadi. Menghadapi hal itu, Guru Kerajaan merasa seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot keluar. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Tidak, tidak, Yu Ming, master sekte dari sekte mayat kekaisaran, melebarkan mata elangnya seolah-olah akan keluar dari rongganya. Dia juga berteriak, tidak, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengembalikan mayat orang-orang dari vila sepuluh ribu pedang. Saya bersedia mengembalikannya. Jangan bunuh aku. Sifeng sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan. Tangannya tidak berhenti bergerak sama sekali. Lima jari cakarnya dengan kejam menusuk kepala mereka dalam sekejap mata. Ah, ah. Dua gelombang jeritan darah terdengar di langit. Di bawah, banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke atas ke langit. Mereka melihat bahwa pemuda yang berusia tidak lebih dari 16 atau 17 tahun telah menembus kepala master sekte dan tetua pertama mereka seperti iblis yang sangat kejam dan tiada taranya. Dua jeritan menyedihkan itu datang dari ketua sekte dan kakek tua mereka. Melihat pemandangan di langit, jeritan menyedihkan bergema di telinga mereka. Orang-orang dari imperial kors sekte merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Rambut mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka mati rasa. Hari ini, imperial kors sekte mereka telah bertemu dengan orang kejam yang membunuh tanpa ragu-ragu. Master sekte dan tetua agung, yang biasanya memiliki hati yang tinggi dan perkasa, kepala mereka ditusuk oleh tangannya. Terlebih lagi, keduanya belum mati sepenuhnya. Tubuh mereka masih bergerak-gerak hebat. Ada pun pemuda yang baru berusia 16 atau 17 tahun, wajahnya sedingin es dan dia acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, terjadi ledakan lagi. Pada saat itu, naga kematian hitam bertabrakan dengan mayat iblis yang ditampar yuming. Namun, mayat iblis langsung dihancurkan oleh kekuatan naga kematian hitam. Mayat iblis yang memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 5 dimusnahkan begitu saja. Pertarungan menjadi sepihak, yuming, master sekte dari sekte mayat kekaisaran, tetua agung, dua budak mayat kaisar bela diri bintang 5, dan budak mayat dari murid sekte mayat kekaisaran lainnya semuanya telah dibunuh oleh Sifeng. Pada saat itu, orang-orang dari sekte mayat kekaisaran memandang orang di langit yang tampak seperti dewa iblis yang turun dari langit. Dari percakapan antara yuming dan luo kincuan, mereka tahu bahwa mereka berdua datang untuk mencari puluhan ribu mayat di vila 10 ribu pedang. Mereka tidak menyangka bahwa master sekte dan tetua agung dari sekte mayat kekaisaran akan dibunuh demi mayat-mayat itu. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka mungkin akan mengikuti jejak mereka. Segera setelah itu, orang-orang dari sekte mayat kekaisaran melihat bahwa kedutan tubuh yuming dan tetua agung di tangan pemuda itu perlahan-lahan melambat. Tiba-tiba, seolah-olah udara keluar dari tubuh mereka, mereka dengan cepat mengerut dan menjadi dua mayat layu yang tampak seperti mayat yang sudah lapuk. Kedua mayat kering itu tidak bergerak pada saat itu. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri dari Imperial Course Sek terkejut, terperanjat, dan bahkan lebih panik. Ini berasal dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Betapa menyakitkan dan tak tertahankan kepala mereka ditusuk dan darah mereka dihisap hingga mati seperti ini. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah yuming dan tetua agung, Sifeng mengayunkan tangannya dan melemparkan kedua mayat itu ke tanah seolah-olah mereka adalah sampah. Kemudian, dia menatap dingin kelebih dari 3.000 seniman bela diri dari Imperial Course Sek di bawah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah membunuh sampah-sampah ini dan melahap energi kematian dan darah mereka, dunia bela diri saya seharusnya bisa naik ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, di mata Sifeng, orang-orang dari sekte mayat kekaisaran ini telah menjadi energi untuk terobosannya. Pada saat ini, di antara kerumunan, penatua kedua dari sekte mayat kekaisaran, Yu Qing, menatap ke langit dan berkata kepada Sifeng, Tuan, yuming dan penatua agunglah yang memerintahkan kami untuk mengambil mayat-mayat itu. Vila 10.000 pedang, itu tidak ada hubungannya dengan kami semua. Sekarang mereka berdua sudah mati, saya akan mengirim seseorang untuk memindahkan mayat mereka nanti. Huh, sudut mulut Sifeng melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia mendengar lelaki tua itu, dan dia berkata, Bajingan tua, kamu benar-benar licik. Keduanya dibunuh oleh Ben Sao, dan kamu menyalahkan dua orang mati ini. Haha, biarpun mereka memerintahkanmu untuk mengambil mayat dari Vila 10.000 pedang, Bajingan tua, ketika Ben Sao dikelilingi oleh mayat, salah satunya dikendalikan olehmu, bukan? Di Imperial Korsak, masih ada bekas darah di sudut mulut mereka. Ini adalah reaksi yang mereka derita ketika mereka mengendalikan budak mayat untuk menyerang Sifeng. Pada akhirnya, mayat budak itu dibakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Ini, mendengar kata-kata Sifeng, tetua kedua, Yu King, terdiam. Kemudian, Sifeng berkata dengan dingin, Bajingan tua, sekarang kamu telah melihat kekuatan Ben Sao, kamu menunjukkan kelemahan pada Ben Sao. Jika Ben Sao adalah sampah, dia akan mati di tangan mayatmu, yang memiliki kekuatan bintang 4. Kaisar bela diri. Lalu, Sifeng mendengus dingin, Huh, mereka yang menyerang Ben Sao dan ingin membunuh Ben Sao seharusnya tidak berpikir untuk hidup. Setelah mengatakan ini, Sifeng menepuk telapak tangannya ke bawah. Cetakan telapak tangan api besar berwarna merah darah ditampar oleh Sifeng, menyelimuti lebih dari 3.000 seniman bela diri Imperial Kors Sek di bawah dan membombardir mereka. Jangan. Kekuatan ini. Kekuatan ini. Tidak. Saya tidak ingin mati. Itu adalah Master Sekte. Semuanya diperintahkan oleh Master Sekte dan Tetua Agung. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak mengetahui hal ini. Aku tidak bersalah. Budak mayatku meninggal beberapa waktu lalu. Aku tidak memiliki budak mayat sama sekali. Orang yang mengendalikan budak mayat untuk menyerangmu tidak ada hubungannya denganku. Seniman bela diri Imperial Kors Sekte semua mengangkat kepala mereka untuk melihat cetakan telapak tangan api besar berwarna merah darah yang membombardir mereka. Ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka berteriak ketakutan, meratap dan memohon. Pada saat ini, mereka seolah-olah sedang menghadapi akhir dunia. 792. Saat telapak api darah turun, Sifeng menatap dingin ke arah para penggarap sekte pengendali mayat yang berjuang seperti semut. Kemudian, telapak tangan api darah melahap 3.800 live saizer dari sekte pengendali mayat. Seketika, gelombang lolongan yang sangat menyedihkan terdengar satu demi satu, bergema di dunia ini. Tempat ini sepertinya telah menjadi neraka dunia. Sifeng mengatakan bahwa setiap orang harus mati. Mendesis. Merasa. Merasa. Mendesis. Di kehampaan yang jauh dari Imperial Korsak, terdengar suara orang yang menghirup udara dingin. Tidak ada yang tahu kapan, tapi saat ini, ada 13 sosok yang berdiri dengan gagah. Orang-orang ini semua adalah anggota pasukan terdekat. Mereka semua pernah menjadi sekte yang berafiliasi dengan Villa Myriad Swords. Hancur. Sekte mayat kekaisaran dihancurkan begitu saja. Dari mana datangnya orang yang kejam ini? Apalagi usianya masih sangat muda. Seorang pria parubaya dengan aura perkasa melihat ke arah sekte mayat kekaisaran dan berseru. Sekte mayat kekaisaran memiliki warisan selama seribu tahun. Mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di wilayah kita. Namun, mereka dihancurkan oleh telapak api berdarah ini. Kata pria parubaya jangkum dan kurus dengan wajah tenang. Villa 10.000 pedang telah hilang. Sekarang, sekte mayat kekaisaran juga telah dihancurkan oleh pemuda misterius ini. Daerah kita ditakdirkan untuk tidak damai. Orang yang mengatakan ini adalah seorang lelaki tua berambut putih. Setelah dia selesai berbicara, dia menghela nafas. Luo Qingcuan, orang kejam ini datang bersama Luo Qingcuan. Seorang pria parubaya yang pendek dan sedikit gemuk memandang ke arah imperial kors sek dan Luo Qingcuan, yang berdiri sendirian di tanah, dan berkata. Orang ini adalah master sekte dari sekte hati surgawi, Ouyang Seng. Seperti sekte mayat kekaisaran, sekte hati surgawi adalah salah satu dari tiga kekuatan besar di wilayah ini. Ouyang Seng adalah kaisar bela diri bintang lima. Sebelumnya, informasi yang Luo Qingcuan sampaikan kepada Sifeng berasal dari Ouyang Seng. Ketika Luo Qingcuan datang ke vila segudang pedang, Ouyang Seng kebetulan ada di sana, jadi mereka pernah bertemu sekali. Setelah vila sepuluh ribu pedang tidak ada lagi, sekte mayat kekaisaran memiliki ambisi untuk menjadi penguasa wilayah ini. Sekte hati surgawinya, Ouyang Seng, juga memiliki ambisi yang sama. Awalnya, dia telah memberitahu Luo Qingcuan tentang mayat istana sepuluh ribu pedang. Dia tidak menyangka Luo Qingcuan akan menghancurkan sekte mayat kekaisaran. Namun, Luo Qingcuan masih memiliki tiga kakak laki-laki yang terkenal di seluruh benua Tianheng. Ouyang Seng awalnya berpikir bahwa setelah Luo Qingcuan menerima berita itu, dia akan mencari kakak laki-lakinya Ling Yefeng, Mo Xiaoyao, atau Leng Aoyue untuk menghancurkan sekte mayat kekaisaran. Butuh beberapa waktu bagi Luo Qingcuan untuk menyampaikan berita itu kepada kakak-kakak seniornya yang mesum. Tanpa diduga, Luo Qingcuan membawa seorang pria muda bersamanya. Pemuda ini sangat tidak normal dan kejam sehingga dia sendirian menghancurkan sekte mayat kekaisaran. Sekte mayat kekaisaran sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, satu-satunya yang bisa bersaing denganku adalah sekte Luo Qingcuan. Sesekali, wajahnya yang sedikit tembem langsung berubah menjadi dingin. Dia menoleh dan menatap seorang pria parubaya jangkung dan bangga yang berdiri sendirian di sampingnya. Pria parubaya itu memiliki tubuh yang kuat dan kulit gelap, yang membuatnya tampak seperti menara logam. Pemimpin sekte Luo Qingcuan, Luo Qingcuan. Di langit di atas Imperial Korsak, jeritan sedih telah berhenti. Jejak telapak tangan berwarna merah darah telah berubah menjadi lautan api berwarna merah darah dan mulai menyapu kembali ke arah Sifeng. Pada saat ini, Sifeng mulai melahap energi kematian dan energi jiwa orang-orang mati di sekte mayat kekaisaran. Tidak hanya Sifeng, tetapi Luo Qingcuan di bawah juga mulai mengoperasikan seni dunia bawah Jiu Yu untuk melahap energi kematian di langit. Ketika Sifeng menarik api merah darah ke dalam tubuhnya, tubuh Sifeng tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih kemajuan. Setelah menghancurkan sekte mayat kekaisaran, Sifeng telah berhasil melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 5. Ya, Sifeng dengan lembut menjawab dan melihat ke tanah. Pada saat ini, dia menemukan Luo Qingcuan duduk bersila di tanah dan membentuk segel tangan dengan tangannya. Melihat penampilan Luo Qingcuan, Sifeng sangat gembira dan berkata, Kingcuan, kamu akan menerobos. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Luo Qingcuan mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Hari itu, kamu mengajariku dao bela diri klan Luo dan aku mengintegrasikannya dengan dao bela dirimu. Selama periode ini, aku telah mengikutimu dan telah melihat begitu banyak pertempuranmu. Dalam hal pemahaman Marsial Dao, saya telah menyentuh alam kaisar bela diri bintang 4. Jika aku masih tidak menerobos, aku akan kasihan padamu. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan, Sifeng juga menyeringai dan berkata, Bakatmu tidak buruk. Kamu terlalu keras kepala saat itu. Nah, Anda bisa menerobos dengan damai. Ben Sao akan melindungimu. Ya, Luo Qingcuan menganggup lembut pada Sifeng. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Dia mulai memahami dan menerobos ke alam berikutnya. Di benua Tianheng, hanya Sifeng, yang pernah menjadi kaisar bela diri bintang 9 puncak, yang bisa menerobos ke alam berikutnya selama dia mengumpulkan cukup energi di dantiannya. Meskipun Luo Qingcuan mengatakan bahwa dia akan menerobos, dia masih perlu memahami dao bela diri agar kondisi pikirannya dan dao bela diri dapat menerobos ke dunia baru bersama-sama. Sifeng merasakan perubahan pada Luo Qingcuan di bawah dan merasakan auranya secara bertahap meningkat. Tampaknya terobosan Luo Qingcuan adalah hal yang biasa. Kemudian, Sifeng tidak lagi peduli pada Luo Qingcuan. Dia berbalik dan melihat kehampaan di kejauhan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Kamu sudah menonton begitu lama. Apakah kamu sudah cukup melihat? Kalian semua, datanglah ke sini ke Ben Sao. Ketika Sifeng mengucapkan kalimat terakhir, suaranya langsung berubah dingin. Dia menemukan kita, salah satu dari tiga belas sosok di kejauhan berteriak ketakutan. Haruskah kita pergi ke sana? Keraguan muncul di wajah seseorang. Bagaimanapun, dia adalah orang kejam yang telah menghancurkan sekte mayat kekaisaran. Jika orang ini menjadi kejam, mereka tahu betul bahwa meskipun mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan bisa menandinginya. Ayo pergi! Apakah Anda lupa apa yang terjadi pada Imperial Course Sek begitu cepat? Jika Anda membuat marah orang ini, saya yakin Anda tahu konsekuensinya. Dan barusan, kalian semua melihat bahwa dia mendapat terobosan dalam Marsial Dao. Salah satu lelaki tua berambut putih berkata dengan suara yang dalam. Orang kejam itu telah menerobos, yang berarti dia menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memimpin dan terbang menuju Imperial Course Sek. Penatua Sing benar, konsekuensi dari membuat marah orang ini tidak terbayangkan. Dan dia menjadi lebih kuat daripada saat dia menghancurkan sekte mayat kekaisaran. Ya, ayo pergi! Lalu, mereka mengangguk satu per satu. Bahkan mereka yang diam tidak lagi ragu-ragu dan terbang menuju Imperial Course Sek dan orang yang kejam. Si Feng memandang dengan dingin ke arah sosok yang mendekat. Orang tua berambut putih adalah orang pertama yang datang. Dia berhenti di depan Si Feng dan berkata dengan hormat, Tuanku, apa perintahmu? Kemudian, sosok lainnya datang satu demi satu dan berkata dengan hormat kepada Si Feng, Tuanku, apa perintahmu? Tuanku, jika Anda memiliki perintah, Sekte Kaisar Pedang saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya selama itu bisa dilakukan. 793 Mendengar kata-kata Si Feng, 13 orang yang menonton dari jauh tiba satu per satu dan berbicara dengan hormat kepada Si Feng. Hanya Master Sekte dari Sekte Tian Xin, Ouyang Seng, yang memandang Luo King Chuan di tanah dan tersenyum bahagia. Bagus, kakak Luo akan menerobos. Selamat, selamat. Setelah mendengar kata-kata Ouyang Seng, Si Feng menoleh dan menatapnya dengan cibiran di dalam hatinya. Luo King Chuan pasti mendapat berita tentang Imperial Course Sek dari orang ini. Huh, selama pertempuran dengan Imperial Course Sek, dia bersembunyi di kejauhan dan menonton pertunjukan. Setelah Si Feng menghancurkan Sekte Mayat Kekaisaran dan menunjukkan kekuatannya yang besar, dia datang untuk mendekati Luo King Chuan. Begitu Ouyang Seng berbicara, 12 orang lainnya buru-buru memandangnya dengan aneh. Seseorang berpikir dalam hati, Ouyang Seng ini sebenarnya mengenal pria dengan masa muda yang kejam. Mungkinkah, Ouyang Seng memanggil kedua orang ini untuk menghancurkan Sekte Mayat Kekaisaran. Vila Pedang Segudang dihancurkan oleh Klan Iblis dalam perang dengan Klan Iblis. Sekarang, semua Sekte tidak memiliki pemimpin. Sebagai tiga kekuatan utama, Sekte Mayat Kekaisaran, Sekte Tian Xin, dan Sekte Luo Sheng semuanya memiliki ambisi untuk menjadi penguasa. Kemungkinan besar Sekte Mayat Kekaisaran telah dihancurkan oleh para ahli yang dipanggil oleh Sekte Tian Xin. Semua orang mulai berspekulasi di dalam hati mereka. Banyak orang mulai melihat pria yang mengjulang tinggi, Luo Kun, Master Sekte dari Sekte Luo Sheng. Jika Ouyang Seng benar-benar mengirim orang untuk menghancurkan Sekte Mayat Kekaisaran, maka Sekte Luo Sheng akan menjadi Sekte Sial berikutnya. Bahkan Luo Kun, Master Sekte dari Sekte Luo Sheng, menyipitkan matanya dan tampak gelisah. Harus dikatakan bahwa Ouyang Seng telah mengambil langkah yang baik dengan mendekati Luo Kincuan. Dia tidak hanya berpikir bahwa jika pemuda itu ingin bersikap kejam kepada mereka, dia juga akan menahan diri karena dia mengenal Luo Kincuan. Jika dia dan orang-orang ini pergi dengan selamat, mereka dapat menggunakan pemuda yang telah menghancurkan Sekte Mayat Kekaisaran untuk mengintimidasi Sekte lain, terutama Sekte Luo Sheng. Huh, Sifeng mendengus dingin di dalam hatinya. Ekspresi orang-orang di depannya satu per satu terlihat di matanya. Dengan pengalamannya, dia bisa mengetahui secara sekilas apa yang direncanakan si gemuk pendek ini dan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sifeng berkata dengan nada sinis. Fatih Sorti, ketika Tuan Muda ini bertarung dengan Sekte Mayat Kekaisaran, kamu bersembunyi di kejauhan dan menonton pertunjukan. Setelah Tuan Muda ini menghancurkan Sekte Mayat Kekaisaran, kamu keluar untuk mencoba berteman dengan kami. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami tidak mengenal Anda, jadi jangan mencoba mencari cara untuk menjadi teman. Ah, kamu, ini. Seru Ouyang Seng ketika dia mendengar kata-kata jujur Sifeng. Dia tidak mengira orang ini akan begitu belak-belakan dan tidak memberinya wajah apapun. Hmm, oh, he he. Ketika yang lain mendengar kata-kata Sifeng, beberapa mengangkat alis, beberapa tiba-tiba menyadari sesuatu, dan beberapa mencipir. Ternyata bukan Ouyang Seng yang memanggil pemuda ini. Ouyang Seng hanya berusaha untuk dekat dengannya. Namun, Ouyang Seng sama sekali tidak mengenalnya. Dialah, Ouyang Seng, yang membuat dirinya sangat akrab dengan mereka. Huff-huff, rubah tua ini hanya mencoba mengintimidasi orang lain. Vicious tidak hanya kejam, dia juga lugas dan terus terang dalam tindakan dan perkataannya. Kali ini, dia, Ouyang Seng, bisa dikatakan kehilangan muka. Hai. Tiba-tiba Ouyang Yun merasakan tatapan aneh diarahkan padanya. Ouyang Seng bisa merasakan tatapan itu penuh dengan ejekan dan sarkasme. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di pipinya. Orang ini, orang ini, beraninya dia tidak memberiku wajah apapun. Wajahku yang hangat menempel di pantat yang dingin. Sial, aku, Ouyang Seng, akan mengingat ini. Suatu hari nanti, Anda akan menyesali apa yang Anda katakan tadi. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Anda sebaiknya tidak jatuh ke tangan saya di masa depan. Ouyang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia mengatakan ini di dalam hatinya. Apa? Kamu bodoh. Kamu tidak setuju. Si Feng berkata dengan dingin ketika dia melihat Ouyang Seng mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura pembunuh yang samar. Saya, kata-kata si Feng masuk ke telinga Ouyang Seng. Ouyang Seng terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Sebagai penguasa sebuah sekte, dia biasanya memiliki eksistensi yang tinggi dan perkasa. Ribuan murid di sekte itu semuanya menghormatinya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dalam kemarahannya tadi, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura pembunuh. Ouyang Seng buru-buru menjelaskan. Aku tidak akan berani. Tentu saja aku tidak akan berani. Saya baru ingat bahwa tuan kita, Yun Yimeng, dan puluhan ribu seniman bela diri di Vila Miriat Swords dianiaya oleh klan monster. Vila segudang pedang menjadi reruntuhan. Klan monster begitu merajalela. Setiap kali aku memikirkannya, aku ingin membantai semua klan monster. Mendesah. Kata Ouyang Seng dengan marah. Di akhir kata-katanya, dia memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan menghela nafas panjang. Ouyang Seng tahu bahwa pemuda ini pasti datang bersama Luo King Chuan untuk vila segudang pedang. Saat Ouyang Seng selesai berbicara, sebuah suara sarkastik terdengar. Setelah bertahun-tahun, saya tidak melihat bahwa Anda, Ouyang Seng, begitu setia. Orang yang mengatakan ini adalah pria yang mengjulang tinggi, master dari sekte Luo Sheng, Luo Kun. Huh, setelah mendengar kata-kata Luo Kun, Ouyang Seng mendengus dan berkata dengan dingin, kesetiaanku sangat jelas. Bagaimana kamu, Luo Kun, bisa memahaminya? Baiklah, diamlah untuk tuan muda ini. Pada saat ini, Si Feng berbicara dengan acuh-ta'acuh. Si Feng tidak lagi tertarik pada apakah si gemuk pendek ini setiap adanya atau tidak, atau apakah dia tidak puas dengannya. Bahkan jika pria gemuk pendek ini tidak yakin, dia hanyalah seekor semut di mata Si Feng. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati jika dia mau. Dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Kemudian, Si Feng melanjutkan, katakan pada murid-muridmu untuk datang dan memindahkan semua mayat orang-orang vila segudang pedang ke sini untuk bensau. Si Feng menunjuk ke tanah di depan Imperial Kors Sek. Ketika Si Feng mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa orang ini datang ke vila segudang pedang. Sekte mayat kekaisaran pasti telah dimusnahkan karena Yu Ming menolak mengembalikan mayatnya. Setelah bertetangga dengan sekte mayat kekaisaran begitu lama, mereka secara alami memahami hasrat sekte mayat kekaisaran terhadap mayat. Pak, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Si Feng menoleh dan melihat bahwa itu adalah orang yang baru saja mengejeksi gemuk pendek. Apa yang kamu inginkan? Bicaralah. Orang yang berbicara secara alami adalah Luo Kun. Luo Kun berkata, Saya sudah mengatur bawahan terpercaya di sekte mayat kekaisaran. Karena Anda datang ke vila segudang pedang, saya harus melaporkan sesuatu kepada Anda. Mayat orang-orang penting lainnya di vila segudang pedang adalah semua ada di sini, kecuali vila master dari Miriat Swartz Villa, yang dulunya adalah tuan kita, tubuh Yun Yimeng. 794 Mereka tahu bahwa pemuda kejam ini datang ke Istana 10.000 Pedang. Karena dia bersedia memusnahkan seluruh sekte mayat kekaisaran demi tubuh anggota Istana 10.000 Pedang, jelas bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Istana 10.000 Pedang. Meskipun Istana 10.000 Pedang telah dihancurkan, pemimpin sekte Luo Seng, Luo Kun, masih menyebut Yun Yimeng sebagai tuan di depan pemuda kejam ini. Ini adalah pencegahan yang disebabkan oleh penampilan kekuatan Si Feng. Apa? Tidak ada tubuh Yun Yimeng. Si Feng kaget saat mendengar kata-kata Luo Kun. Ketika dia datang ke Istana 10.000 Pedang, dia mengatakan bahwa dia ingin melihat orang itu hidup dan mayatnya mati. Kemudian, Si Feng memandang dengan dingin ketiga belas orang di depannya dan berkata dengan dingin, kalian semua berasal dari sekte dekat Istana 10.000 Pedang. Apakah kalian punya berita? Apakah Yun Yimeng hidup atau mati? Saat Si Feng berbicara, aura pembunuh yang dingin dilepaskan dan menyapu orang-orang ini. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Orang tua berambut putih itu buru-buru berkata, saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar kata-kata Luo Kun dan mengetahui bahwa tubuh Tuhan telah hilang. Tuanku, aku juga, saya juga baru mengetahuinya. Tuanku, komandan klan Iblis dikabarkan adalah putra Kaisar Iblis, Kaisar Muda Yaohuang. Saat itu, Kaisar Agung Sembilan Jurang membunuh Feitirk di Gunung Iblis Surgawi. Guru adalah murid Kaisar Agung Sembilan Jurang. Feit Desolate itu datang khusus untuk membunuh guru. Mungkin, mungkin, setelah Feit Desolate membunuh guru, dia membawa mayat guru kembali ke Gunung Iblis Surgawi. Mungkin Tuhan belum mati. Dia baru saja dikalahkan oleh Yaohuang dan dibawa kembali ke Gunung Tianyao. Saat ini, orang-orang ini berbicara satu demi satu. Sepertinya mereka tidak tahu apakah Yunyi Meng sudah mati atau masih hidup, atau di mana dia berada. Kaisar Muda Yaohuang dari Gunung Tianyao. Si Feng bergumam dengan dingin. Dia sudah mengambil keputusan. Dengan kekuatannya saat ini, sudah waktunya untuk kembali ke wilayah asalnya, Api Penyucian Yu Ming. Selama dia kembali ke Api Penyucian Yu Ming, dia bisa memanggil ratusan juta tentara hantu dan delapan jenderal hantu di bawah komandonya untuk meratakan Gunung Tianyao dan membunuh tujuh Kaisar Bela Diri Sampah yang berkomplot melawannya. Dia sekali lagi akan menguasai benua Tianheng. Kemudian, Si Feng berkata kepada 13 orang di depannya dengan suara yang dalam, Baiklah, pergi dan atur orang-orang untuk memindahkan mayat orang-orang dari Wanjian Villa ke Bensau. Ya, ya, lakukan segera. Begitu Si Feng selesai berbicara, orang-orang ini segera menjawab. Kemudian, dia menembak ke segala arah, terbang kembali ke sektanya sendiri untuk memanggil orang. Lalu, area di depan Si Feng kosong. 13 orang semuanya telah pergi. Namun, Si Feng tidak takut mereka tidak akan kembali. Dengan Imperial Korsak sebagai contoh, mereka tidak akan berani kembali bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 kali lipat. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan di bawah. Dia melihat ke bawah dan melihat Luo King Chuan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih kemajuan. Luo King Chuan telah berhasil menerobos dari alam Kaisar Bela Diri Samsung ke alam Kaisar Bela Diri bintang 4. Setelah Luo King Chuan berhasil menerobos, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat sosok yang sangat tinggi yang seperti iblis di dalam hatinya. Melihat Luo King Chuan menoleh, Si Feng berkata kepadanya, alam Kaisar Bela Diri bintang 4 hanyalah permulaan baru bagimu. Guru menantikan Anda melangkah ke alam Kaisar Bela Diri bintang 9 puncak sesegera mungkin. King Chuan pasti akan memenuhi harapan guru. Aku pasti tidak akan membiarkan ketiga orang itu berjalan di depanku. Tiga orang yang disebutkan Luo King Chuan adalah kakak tertua Ling Ye Feng, kakak kedua Mos Yao Yao, dan kakak ketiga Leng Aoyue. Awalnya, Budi Daya Bela Diri Saudara Muda ke-6 Yun Yi Meng berada di atasnya. Namun, tidak diketahui apakah Yun Yi Meng sudah mati atau masih hidup. Si Feng mengangguk sedikit pada Luo King Chuan di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah orang-orang di Villa Wan Jian dikuburkan, kamu akan ikut denganku ke api penyucian Yu Ming. Kembali ke api penyucian Yu Ming. Ketika Luo King Chuan mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba terkejut. Kita harus tahu bahwa api penyucian Yu Ming, yang mengguncang seluruh benua Tian Heng, hanya sedikit orang di seluruh benua Tian Heng yang tahu di mana letaknya. Itu selalu menjadi legenda dan misteri. Bahkan di antara tujuh murid, hanya kakak tertua Ling Ye Feng yang mengikuti guru mereka ke dalamnya. Pada saat itu, mereka telah mendengar dari Ling Ye Feng bahwa jalan menuju api penyucian Yu Ming penuh dengan bahaya. Bahkan Luo King Chuan, yang telah melangkah ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 8 saat itu, bisa dipenggal jika dia tidak berhati-hati. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Pada saat itu, Luo King Chuan bertanya-tanya jalan seperti apa yang dapat menyebabkan kematian kakak tertua mereka, yang merupakan Kaisar Bela Diri Bintang 8. Mungkinkah ada Kaisar Bela Diri Bintang 9 yang ganas di sana? Sebagai salah satu murid Kaisar Jewyu, Luo King Chuan secara alami telah berfantasi tentang jalan berbahaya itu berkali-kali. Dia juga berfantasi bahwa suatu hari dia akan melangkah ke jalan itu. Memikirkan hal ini, Luo King Chuan membuka mulutnya lagi dan bertanya, Guru, apakah saya memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian Yu Ming sekarang? Saya pernah mendengar kakak tertua mengatakan bahwa dia hampir mati di jalan itu. Anda, kamu bisa, Si Feng berkata, jalan api penyucian Yu Ming akan menjadi jalur pengalamanmu. Bukan hanya kamu, tapi juga aku. Tentu saja, karena Si Feng pun mengatakan demikian, Luo King Chuan tentu saja tidak akan mundur. Dia mengangguk tegas pada Si Feng di atas dan berkata, kamu api penyucian Ming, saya bersedia pergi bersama Guru. Si Feng perlahan berbalik dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Dia melihat kejarak yang tak berujung seolah-olah dia sedang melihat tempat yang pernah dia kenal. Dia bergumam, Yu Ming purgatori, Aku akan segera kembali. Di tempat gelap, sosok putih pekat terbang di udara, memperlihatkan wajah pucat. Ahahaha, ah ah, hahahaha, hahahaha, raungan mengaum, raungan mengaum. Gelombang tangisan aneh terdengar dan bergema di dunia ini, menambah keanehan pada dunia yang sudah aneh ini. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam dengan aura kuat dan wajah dingin sedang terbang dengan cepat di dunia ini. Hembusan angin dingin bertiup ke wajahnya, menyebabkan rambut panjangnya berkibar-kibar. Namun, pria ini sepertinya tidak merasakannya. Wajahnya masih dingin dan tegas. Ketika sosok-sosok kulit putih yang padat melihat pria berarmor hitam terbang di atasnya, mereka semua berteriak keras dan buru-buru mundur, secara alami membukakan jalan untuknya. Ini adalah kasus dimanapun pria berbaju hitam itu lewat. Tidak ada satupun sosok kulit putih yang berani menghalangi jalannya. Segera setelah itu, sebuah patung yang sangat besar yang sepertinya terhubung dengan langit dan bumi muncul di hadapan pria itu. Ini adalah patung manusia yang mirip Tuhan. Itu tampak seperti manusia hidup dan mengenakan baju besi gelap. Ia berdiri di antara langit dan bumi dengan ekspresi acuh-ta'acuh, memandang rendah dunia. Ketika pria berbaju hitam melihat patung di depannya, ekspresi hormat segera muncul di wajah dinginnya. Patung ini adalah patung orang yang paling ia hormati di dalam hatinya. Mantan penguasa dunia ini, Kaisar Jeyu, Yu Ming. 795 Di atas patung besar yang sepertinya terhubung dengan langit dan bumi, ada tujuh sosok berdiri di sana. Ketujuh orang ini semuanya mengenakan baju besi berat berwarna hitam dan jubah hitam. Wajah mereka dingin saat melihat kekejauhan, seolah sedang menunggu sesuatu. Di antara ketujuh orang tersebut, ada enam laki-laki dan hanya satu perempuan. Wajah wanita itu cerah dan bibirnya merah padam. Dia tampak menggoda dan menawan. Baju besi hitam di tubuhnya secara alami berbeda dari milik orang lain. Itu khusus dibuat untuk wanita. Lengan putih dan paha putih rampingnya terlihat, dengan jelas memperlihatkan sosok jahatnya. Terutama dua puncak yang mengjulang tinggi di depan dadanya, seolah-olah hendak melepaskan armornya. Rambut hitamnya yang tergerai dan jubah hitam di belakangnya berkibar tertiup angin dingin, membuatnya tampak semakin gagah dan keren. Dui Jie kembali. Tiba-tiba, dia dan yang lainnya memandang wanita menawan di kejauhan dan berkata dengan suara rendah. Ketujuh dari mereka melihat sosok serupa dalam baju besi hitam muncul di kehampaan di depan mereka dan bergegas menuju mereka. Tak lama kemudian, sosok hitam itu mencapai puncak patung dan mendarat di depan mereka. Saat ini, mereka semua bertanya dengan suara rendah, Gui Jie, apa yang kamu ketahui? Kaisar Agung sebenarnya belum mati. Gui Jie, apakah beritanya benar? Beberapa saat yang lalu, sebuah berita datang ke api penyucian Yu Ming. Kaisar Jiu Yu Yu Ming telah terlahir kembali. Ketika delapan jenderal hantu Agung mendengar ini, mereka langsung terkejut dan gembira. Hati mereka tergerak oleh ribuan gelombang. Masing-masing dari mereka ingat bahwa setelah mereka mengikuti Kaisar Neraka ke-9 bertahun-tahun yang lalu, mereka berperang di seluruh dunia, membantai musuh-musuh tangguh yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapatkan reputasi cemerlang untuk diri mereka sendiri. Saat ini, semua orang di dunia menyadari delapan jenderal hantu besar di bawah komando Kaisar Neraka ke-9, dunia bawah. Mereka masing-masing memimpin ratusan juta tentara hantu. Setelah menerima berita bahwa Kaisar Jiu Yu telah terlahir kembali, Gui Jie, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, secara pribadi meninggalkan api penyucian Yu Ming dan pergi ke benua Tianheng untuk bertanya. Gui Jie menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat ketujuh wajah yang biasanya dingin yang kini dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, kegugupan, kekhawatiran, dan kekhawatiran. Gui Jie, bajingan kecil, beritahu kami. Apa yang terjadi dengan Kaisar Agung? Benar, Gui Jie, kenapa kamu masih membuat kami tegang? Biarku beritahu, jika Kaisar Agung tidak hidup kembali, kami akan menghajarmu bersama-sama. Ya, Gui Jie, cepat katakan. Jangan menjadi bisu. Gui Jie, kenapa kamu begitu pelin-pelan? Kamu sudah menjadi hantu sampai sejauh ini. Baiklah, kalian semua tutup mulut. Jangan membuat keributan, Gui Jie dengan dingin mendengus dan berkata. Kemudian, dia berkata pada mereka bertujuh, berita mengenai reinkarnasi Kaisar Agung datang dari dataran tengah. Seharusnya itu benar karena berasal dari takdir dari fraksi cahaya. Takdir, salah satu jenderal pantom tertawa ketika mendengar nama itu, jika itu benar-benar berasal dari takdir, maka itu tidak palsu. Meskipun aku tidak pernah menganggap serius bocah itu, takdir Marsial Dao yang dia kembangkan sungguh tak terduga. Saat itu, ketika Kaisar mengirimnya ke dataran tengah untuk membantu murid tertuanya, Ling Yefeng, menghadapi fraksi cahaya, dia sangat menderita di tangan bocah itu. Kaisar Agung benar-benar telah terlahir kembali. Ha ha, ha ha ha, salah satu jenderal pantom tertawa gembira, Kaisar Agung memang Kaisar Agung. Batu jiwa Jeyu telah hancur, jadi jiwanya seharusnya tersebar. Tapi Kaisar Agung kita telah terlahir kembali. Baiklah, karena Kaisar Agung telah terlahir kembali, maka saya, Gui Huan, akan membuat deklarasi. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang berani memperjuangkan posisi api penyucian penguasa Yu Ming dan menyerang orang lain, maka saya, Gui Huan, tidak akan mengampuni mereka. Aku, Gui Huan, akan melakukan hal yang sama. Karena Kaisar Agung telah terlahir kembali, kami secara alami akan menyambutnya kembali dan mendapatkan kembali kendali atas api penyucian Yu Ming. Siapapun yang berani mengkhianati kita akan dibunuh tanpa ampun. Tujuh dari delapan jenderal hantu Agung bersumpah dengan sungguh-sungguh. Enam belas tahun yang lalu, ketika Kaisar Jeyu jatuh, delapan jenderal hantu besar telah bertarung satu sama lain untuk mendapatkan posisi api penyucian penguasa Yu Ming. Pertempuran ini telah berlangsung selama enam belas tahun. Satu-satunya pantom jenderal perempuan mengabaikan orang-orang ini dan melihat kekejauhan sendirian. Melihat kehampaan yang tak ada habisnya, dia bergumam, Kaisar Agung, apakah kamu benar-benar kembali? Dalam pikirannya, sosok seperti dewa muncul. Itu persis sama dengan patung besar tempat mereka berdiri. Meremehkan dunia. Di wilayah barat Benua Tianheng, di depan Imperial Korssek. Setelah master sekte dari 13 sekte pergi, mereka masing-masing membawa muridnya ke sini. Segera, peti mati kayu hitam diletakkan di tanah di depan gerbang gunung. Si Feng dan Luo Kingcuan menatap peti mati kayu hitam pekat di bawah. Wajah Luo Kingcuan penuh kesedihan. Dia telah kewanjian vila berkali-kali. Saat itu, ia sangat kuat dan telah menghasilkan begitu banyak orang jenius. Namun kini, hanya mayat yang tersisa di peti mati. Dia juga mengetahui dari Si Feng bahwa kakak muda kenamnya, Yun Yimeng, telah menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Sosok Si Feng melayang turun dan mendarat di antara peti mati kayu hitam yang lebat. Si Feng merasakan fluktuasi energi aneh dari peti mati kayu hitam ini. Melihat Si Feng sepertinya tertarik dengan peti mati kayu hitam ini, lelaki tua berambut putih di langit segera berkata kepada Si Feng, peti mati kayu hitam ini diturunkan dari generasi ke generasi. Peti mati hitam ini telah diwariskan dari generasi ke generasi di sekte mayat kekaisaran. Orang-orang dari sekte mayat kekaisaran memandangnya sebagai harta karun. Aku tidak tahu terbuat dari apa, tapi ku dengar bahwa mayat itu adalah budak mereka. Kendali terbuat dari peti mati hitam ini. Ketika dia mendengar lelaki tua itu, Si Feng menatap salah satu peti mati kayu hitam, lalu dia mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuhnya. Ketika dia menyentuh tutup peti mati, Si Feng langsung merasakan gelombang dingin yang suram. Peti mati kayu hitam ini terbuat dari bahan khusus. Sangat cocok untuk makhluk mati, Si Feng berkata dengan suara rendah saat dia merasakan dinginnya tangannya. Kemudian, Si Feng meraih tutupnya dan membuka peti mati kayu hitam, memperlihatkan mayat tergeletak di peti mati. Mayat itu milik seorang pemuda. Dia tidak memiliki tangan atau kaki, dan ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di dadanya. Dia tampak sangat menderita ketika dia meninggal. Dari jenazah pemuda dari Villa Wanjian, terlihat tragedi pertempuran hari itu. Namun, jenazah yang tergeletak di peti mati kayu hitam tidak memiliki bekas pembusukan atau bau busuk. Kemudian, Si Feng merasakan ada batasan misterius di peti mati kayu hitam itu. Di bawah aktifasi pembatasan, jari-jari mayat pemuda itu sedikit gemetar. Seperti yang dikatakan orang tua itu, peti mati kayu hitam ini digunakan oleh sekte mayat kekaisaran untuk memurnikan budak mayat. Mayat orang ini perlahan berubah menjadi budak mayat. Merusak, Si Feng berteriak dengan dingin. Retakan, suara tajam terdengar dari peti mati kayu hitam. Pembatasan peti mati kayu hitam segera dilanggar oleh Si Feng. Jari-jari gemetar mayat pemuda dari Villa Wanjian itu segera berhenti bergerak. Kemudian, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan padat di langit. Pandangannya tertuju pada 13 orang di depan kerumunan. 796 Si Feng memandang ke 13 orang di depan kerumunan dan bertanya, berapa banyak lagi peti mati kayu hitam yang ada di Imperial Korsak. Setelah mendengar pertanyaan Si Feng, seorang pria parubaya, Master Sekte dari Sekte Tian Suang, dengan cepat menjawab, Tuan, semua peti mati kayu hitam ada di sini. Tuanku, sebagian besar peti mati kayu hitam ada di sini. Hanya ada 532 peti mati yang tersisa di ruang bawah tanah Sekte mayat kekaisaran. 532 Si Feng bergumam. Kemudian, dia berkata kepada pria yang baru saja berbicara, suruh seseorang membawa peti mati kayu hitam itu ke sini. Ya, pria parubaya itu dengan cepat menjawab, Kemudian, dia menoleh dan berteriak kepada murid-murid Sekte Tian Suang di belakangnya, kirimkan 532 dari mereka. 532 orang, bawa semua peti mati kayu hitam yang tersisa ke sini. Ya, kerumunan dari Sekte Tian Suang berteriak serempak. Kemudian, lebih dari 500 peti mati terbang menuju Imperial Korsak. Kemudian, Si Feng menatap Master Sekte dari Sekte Tian Suang dan bertanya lagi, berapa total peti mati kayu hitam yang ada. 22.044, Tuan. 24.044, Si Feng menundukkan kepalanya dan bergumam sambil mengamati peti mati kayu hitam yang padat di sekelilingnya. Peti mati kayu hitam ini memancarkan energi yin yang dingin. Mereka cocok untuk ditumbuhkan oleh hantu dan pasukan mayat yin. Bahkan dia bisa berbohong di dalamnya saat dia berkultivasi. Setelah memindai peti mati kayu hitam untuk sementara waktu, Si Feng sekali lagi mengangkat kepalanya, memandang kerumunan di langit, dan berkata, kalian buat pengaturannya sendiri. Bagilah menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan memindahkan mayat-mayat itu. Orang-orang dari miriat Swatsvilla keluar dari peti mati kayu hitam. Kelompok lain akan memindahkan peti mati biasa berdasarkan jumlah jenazah yang ada di vila Wanjian. Kuburkan mereka di puncak gunung vila Wanjian. Ya, aku akan pergi dan mengaturnya. Lakukan segera. Ya pak. 13 orang itu buru-buru merespons begitu Si Feng menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, mereka mulai mengatur murid-muridnya. Setelah perintah Si Feng, para murid dari berbagai sekte mulai sibuk. Tak lama kemudian, 532 peti mati kayu hitam yang tersisa di Imperial Course Sek dipindahkan oleh murid-murid Sky Frost Sek dan ditempatkan di luar. Setelah memberi perintah, Si Feng tidak lagi memperhatikan yang lain. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menyelimuti sekeliling, merasakan peti mati kayu hitam di sekelilingnya. Segera, Si Feng merasakan bahwa setiap peti mati kayu hitam berisi mantra pembatas dari sekte pengendali mayat yang digunakan untuk memurnikan mayat. Segel pengguncang jiwa Jeyu. Merusak. Si Feng menggeram. Segel pengguncang jiwa Jeyu tingkat suci bintang 7 menyebar ke segala arah. Penghambatan ribuan peti mati hitam segera dipatahkan oleh Si Feng. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng terus menyebar ke segala arah. Dia berteriak lagi, Segel pengguncang jiwa Jeyu, goyang. Segel pengguncang jiwa Jeyu, kocok. Segera, hambatan pemurnian mayat di puluhan ribu peti mati kayu hitam dipatahkan oleh Si Feng satu persatu. Harus dikatakan bahwa murid dari 13 sekte cukup efisien. Segera, banyak sosok muncul di kehampaan di kejauhan. Masing-masing dari mereka membawa peti mati di kepala mereka saat mereka terbang menuju Imperial Course Sek. Melihat para prajurit kembali dengan peti mati, para prajurit di sisi ini juga mulai bergerak. Mereka membawa mayat prajurit vila 10 ribu pedang dan terbang menuju para prajurit yang membawa peti mati. Melihat peti mati kayu hitam yang kosong, pikiran Si Feng bergerak lagi. Semburan cahaya merah darah melintas di sekelilingnya. Peti mati kayu hitam yang telah dikosongkan dari mayat dimasukkan ke dalam dunia prasasti berwarna merah darah oleh Si Feng. Saat mayat-mayat itu dipindahkan, lampu merah darah terus bersinar. Segera, peti mati kayu hitam di depan gerbang gunung sekte mayat kekaisaran telah dibersihkan oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng mengangkat kepalanya dan memandangi para prajurit yang membawa peti mati di langit. Dia berteriak dengan dingin, kubur mayat mereka dengan benar. Jangan salah, jika kamu berani melawan perintahku, kamu akan berakhir seperti Imperial Korsek. Jangan khawatir, Yang Mulia. Ini akan selesai. Itu akan selesai. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan melakukan apa yang Yang Mulia minta kami lakukan. Master 13 Sekte buru-buru merespons dengan hormat ketika suara Si Feng terdengar lagi. Orang yang memucapkan kalimat terakhir adalah Master of the Heaven Frost Sekte. Mata Si Feng tertuju pada Master Sekte Heaven Frost. Si Feng bertanya, siapa namamu? Ah, Yang Mulia, apakah Anda bertanya kepada saya? Master of the Heaven Frost Sekte terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Si Feng. Dia segera berkata, saya Suang Tu. Oh, ganda tuh. Si Feng mengulangi nama itu dan mengangguk. Kemudian, Si Feng berkata, kamu cukup pintar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa wilayah ini. Sekte-sekte ini akan berada di bawah komandomu. Apa? Apa? Wajah 13 Master Sekte berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng. Bahkan Suang Tu, yang terlibat langsung, berseru, biarkan saya menjadi penguasa wilayah ini. Membiarkan Suang Tu menjadi penguasa wilayah ini dan mengambil alih posisi istana 10 ribu pedang adalah seperti mimpi bagi Suang Tu. Dalam hal kekuatan, Sekte Heaven Frost hanya berada di peringkat ke-8 di antara 13 Sekte. Suang Tu hanyalah kaisar bela diri bintang 1. Setelah kejadian di Tentousan Swords Manor, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa di daerah ini. Luo Kun, Master Sekte dari Sekte Luo Seng, dan Ouyang Seng, Master Sekte dari Sekte Hati Langit, yang merupakan yang terkuat di antara 13 Sekte, sepertinya ingin mengatakan atau membantah sesuatu. Namun, ketika mereka memikirkan apa yang terjadi pada Sekte Mayat Kekaisaran, mereka dengan paksa menelan kata-kata mereka. Benar, mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa wilayah ini. Si Feng mengulanginya sendiri. Kemudian, dia melirik ke-12 Master Sekte lainnya sebelum pandangannya tertuju pada Suang Tu. Saya tahu pasti akan ada banyak orang yang menolak menerima Anda sebagai penguasa wilayah ini. Namun, di masa depan, jika ada yang berani tidak menaati dan tidak menaati perintah Anda, mereka akan berakhir seperti Sekte Mayat Kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Si Feng menjentikan jarinya. Lampu hijau keluar dari ujung jari Si Feng menuju batu. Hem, ekspresi Suang Tu sedikit berubah ketika dia melihat lampu hijau yang ditembakkan Si Feng ke arahnya. Ketika lampu hijau sampai padanya, batu mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah batu giok. Suang Tu melihat slip giok di tangannya dengan bingung. Dia memandang Si Feng dan bertanya, Tuanku, apa ini? Si Feng berkata, Jika ada orang yang tidak menaatimu di masa depan, pecahkan saja slip giok ini dan Ben Sao akan bisa merasakannya. Jika saatnya tiba, Ben Sao akan datang dan menegakkan keadilan untuk Anda. 797 Dia akan bertanggung jawab atas wilayah ini dan menjadi penguasa wilayah ini. Suang Tu tiba-tiba merasa tubuhnya bertambah tinggi. Suang Tu tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Frost Bacar segera menegakkan punggungnya, dan wajahnya menjadi lebih anggun saat dia melirik kedua belas orang di kiri dan kanannya. Dalam benak Suang Tu, dia sudah membayangkan dirinya memandang rendah mereka di masa depan. Dengan pria kejam yang mendukungnya dan slip giok hijau di tangannya, siapapun yang berani tidak menaatinya akan menjadi musuhnya. Maka, Imperial Korsak akan menjadi panutan mereka. Memikirkan hal ini, Suang Tu memegang rat slip giok hijau di tangannya dan dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Yah, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu boleh pergi, Suang Tu, awasi para murid dan kuburkan mayat di Villa Wanjian. Jika ada kesalahan, Ben Sao akan meminta pertanggung jawaban Anda, kata Si Feng. Mendengar suara Si Feng lagi, Suang Tu hanya merasa bahwa suara pemuda kejam ini begitu baik dan menyentuh hati. Suang Tu buru-buru bersumpah kepada Si Feng, jangan khawatir, tuanku. Saya tidak akan mengecewakanmu. Suara Suang Tu sangat keras dan jelas, dan ekspresinya sangat tegas. Oke, Si Feng sedikit mengangguk. Lalu dia berkata, ayo pergi. Suang Tu menoleh dan berbicara kepada dua belas orang di kiri dan kanannya. Kemudian, mereka mulai terbang menjauh. Segera, hanya Si Feng dan Luo King Chuan yang tersisa di area ini. Sosok putih Luo King Chuan melayang turun dan mendarat di samping Si Feng. Si Feng menoleh dan berkata pada Luo King Chuan, jaga aku. Aku akan pergi ke ruang tablet darah. Oke, Luo King Chuan mengangguk. Kemudian, tablet darah kecil melayang dari tangan kiri Si Feng. Tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya merah darah dan kemudian menghilang ke dalam tablet darah. Mengaum, 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 mengaum. Dalam kehampaan yang gelap, terdengar auman seperti binatang yang terus-menerus, dan mayat yin yang tampak ganas terbang di sekitar area ini. Sosok tembus pandang sedang duduk bersila di kehampaan yang gelap. Seolah dia merasakan kedatangan Si Feng, dia perlahan membuka matanya dan berteriak, Yu Ming. Si Feng melihat sosok tembus pandang itu dan sedikit mengangguk. Orang ini adalah Yu Chen, saudara baik yang Si Feng temui di kehidupan sebelumnya di kota Meng Utara. Si Feng menunjukkan ekspresi puas dan berkata, tidak buruk. Selama periode waktu ini, kamu telah berkultivasi dengan bantuan ki jahat mayat yin. Jiwa yinmu telah mencapai puncak alam mulia bintang sembilan dari alam agung. Alam mulia bintang lima, Anda hanya selangkah lagi dari alam suci. Yu Chen meregangkan kakinya dan melayang di depan Si Feng. Dia tersenyum dan berkata, itu adalah keterampilan dunia bawah Jeoyu yang kamu ajarkan kepadaku. Itu terlalu tidak normal. Keterampilan dunia bawah Jeoyu memang merupakan keterampilan yang diciptakan oleh ahli terkuat di dunia ini, Kaisar Jeoyu, Yu Ming. Selain bahasa primordial yang Anda ajarkan kepada saya terakhir kali, kultivasi saya selama periode waktu ini menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ketika Si Feng dan Si Lingrou berada di dunia kuno, Si Feng telah menemukan sembilan rune kuno yang mewakili hukum kematian. Si Feng tidak hanya menanamkannya ke dalam pikiran mayat yin, tetapi dia juga memasuki ruang tablet batu berwarna darah dan menyerahkannya kepada Yu Chen. Saya telah membawa sesuatu yang akan berguna untuk kultivasi Anda. Setelah Si Feng mengatakan ini kepada Yu Chen, dia menggunakan pikirannya untuk mengirim peti mati kayu hitam terbang dari void di kejauhan. Segera, mereka tiba di kehampaan yang gelap. Peti mati kayu hitam terbang ke sisi Yu Chen dan Si Feng. Ini, Yu Chen mengerutkan kening dan menatap peti mati kayu hitam di sampingnya. Ini pasti hal yang disebutkan Si Feng yang akan membantu budidayanya. Saat tangan kanan Yu Chen yang transparan menyentuh peti mati kayu hitam itu, tangannya langsung gemetar. Seolah-olah dia tersengat listrik. Ini, peti mati kayu hitam ini membuatku merasakan seuntai energi yin yang dingin. Kata Mu Chen. Itu benar, Si Feng menjawab dan melanjutkan, saya merasakan peti mati kayu hitam ini terbuat dari kayu hitam yang istimewa dan misterius. Jika Anda mengolahnya, itu pasti akan membantu Anda. Ya, saya juga merasakannya. Ka Mu Chen mengangguk. Ketika mayat yin di sekitarnya melihat peti mati kayu hitam terbang, mereka berhenti terbang secara acak dan masing-masing menemukan peti mati kayu hitam untuk diamati. Mengaum. Pada saat ini, Si Feng mendengar suara gemuruh yang keras. Lalu, ada gelombang energi yin yang dingin. Hem, Si Feng menoleh dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, Si Feng melihat yin kors muda dengan kulit gelap dan sosok tinggi di antara kerumunan yin kors. Dia mengaum ke langit. Si Feng mengenali mayat yin ini. Ketika dia berada di area terlarang kaisar mayat kekaisaran, di antara pasukan mayat yin, dia adalah satu-satunya yang telah menembus batas mayat yin biasa dan memasuki alam kaisar tahap kelima. Saat itu, Si Feng menamainya Heisa. Secara umum, sulit bagi mayat yin untuk menerobos alam kaisar tahap keempat. Misalnya, 2598 mayat yin Si Feng hanya berada di alam kaisar tahap keempat karena pertumbuhan mereka yang terbatas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Blackvian, Si Feng telah menentukan bahwa dia adalah yin kors yang luar biasa. Pada saat ini, iblis hitam mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya memancarkan energi yin dingin ke segala arah. Dia tidak mengecewakan harapan Si Feng. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran akan mayat yin biasa. Dia menerobos batas lagi dan memasuki alam kaisar tahap ke-6, menjadi mayat yin yang lebih baik. Tapi sekali lagi, Si Feng tahu bahwa alasan mengapa Heisa bisa menerobos lagi dan memasuki alam kaisar tahap ke-6 adalah karena karakter kuno yang mewakili hukum kematian yang telah tertanam dalam pikirannya oleh Si Feng. Melihat Heisa telah menerobos, Si Feng menoleh dan berkata kepada Yu Chen, teruslah berkultivasi. Saya akan pergi dan melihatnya. Baiklah, baiklah, Yu Chen mengangguk lalu menundukkan kepalanya untuk melihat peti mati kayu hitam di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya dan hendak membuka tutup peti mati kayu hitam itu. Sosok Si Feng bergerak, menembak ke arah Heisa. Ketika Si Feng mendekati iblis hitam, dia tiba-tiba melihat iblis hitam berlutut di kehampaan dan berteriak pada Si Feng dengan nada kaku, Saudara Luo, maafkan aku. Mas, Tuan. Kecerdasan spiritual Heisa telah terbangun dan disempurnakan setelah terobosannya. Bangun, melihat Heisa berlutut secara langsung, pikiran Si Feng bergerak dan kekuatan tak terlihat mengangkat tubuh Heisa. 798 Saya, aku, Heisa, mengerti, saya, itu semua berkat, aku punya seorang master, aku harus menjadi lebih kuat untuk membalas budi tuanku. Heisa terus berbicara kepada Si Feng dalam ramalan manusia yang goyah. Melihat wajah tegas Heisa, Si Feng bisa melihat ketulusan dan kesetiaannya terhadapnya. Mayat Yin, belum lagi mayat Yin yang baru saja memperoleh kecerdasan, tidak seperti manusia yang memiliki banyak trik. Semuanya tertulis di wajah mereka. Si Feng menganggup pada Heisa dan berkata, aku yakin kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Melihat mayat Yin yang setia ini, di benak Si Feng muncul hari dia memulihkan ingatannya. Mayat Yin iblis absolut yang juga setia padanya, yang hampir mati demi dia, iblis Yin. Aku ingin tahu seberapa besar pertumbuhannya. Tetapi sebagai mayat Yin jahat mutlak, ia memiliki bakat bawaan. Saya pikir itu akan terjadi. Itu tidak akan mengecewakanku, kan? Di dunia yang gelap dan dingin, hembusan angin kencang bersiul kencang. Sungguh mengerikan. Di tanah, ada tumpukan tulang yang tak ada habisnya. Ada tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya dan tulang binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, membentang hingga jarak yang tak berujung. Ditumpukan besar tulang putih, banyak sosok berlutut di tanah, mulut mereka mengeluarkan tangisan aneh yang sulit dimengerti. Kepala mereka terus-menerus bersujud, seolah-olah mereka adalah orang beriman yang taat menyembah dewa mereka. Sosok-sosok itu juga padat, membentang dari kaki gunung hingga puncak gunung. Sosok-sosok ini memancarkan aura dingin dan gelap, yang jelas merupakan aura kematian. Di puncak gunung tulang putih, ada singgah sana tulang putih besar yang melayang di udara. Di atas singgah sana duduk sesosok tubuh berwarna putih. Kakinya disilangkan, dan matanya sedikit terpejam. Wajahnya putih dan penampilannya sangat aneh. Dia adalah murid pertama yang diterima Sifeng setelah kelahirannya kembali, Yinsa. Hem, namun, pada saat ini, Yinsa mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dari-dari. Di gunung tulang putih, sosok-sosok itu merasakan aura kuat di atas mereka. Tubuh mereka gemetar, dan mereka melakukan koutou lebih cepat. Yinsa tidak peduli dengan angka di bawah ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di kejauhan. Sesosok muda muncul di benaknya. Dia bergumam pelan, guru. Ketika Yinsa mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan untuk beberapa saat, dia tiba-tiba melihat dua sosok terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Saat melihat kedua sosok itu, mata Yinsa menyipit. Dia tahu bahwa salah satu dari dua sosok itu berwarna kuning tanah dan yang lainnya berwarna merah darah. Mereka berdua adalah orang suci tingkat ke-8. Setelah itu, hantu Yins melontarkan nama mereka, hantu bumi. Sosok kuning itu adalah iblis bumi mayat waktu yin elemen tanah. Pada saat ini, demon bumi masih mengenakan armor berwarna bumi yang menyertainya. Namun, elemental armor tanah ini sekarang memancarkan cahaya kuning alami saat elemental demon tanah semakin kuat. Ia juga memiliki elemental aura tanah yang berat. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu bukan barang biasa. Sosok di sampingnya berbeda dari saat dia pertama kali ditangkap oleh Sifeng. Saat itu, dia hanya tahu cara mengaum. Wajahnya yang merah darah tampak garang. Setelah naik ke mayat Sien yin pangkat ke-8, kecerdasan Sue sa telah diaktifkan. Dia masih memiliki wajah merah darah. Dia tampak seperti pemuda dengan ekspresi tenang. Dia mengenakan baju besi berwarna merah darah dan tubuhnya mengeluarkan bau darah yang kuat. Ketika iblis bumi dan Sue sa menundukkan kepala dan melihat sosok putih di singgah sana tulang putih besar di bawah, mereka juga bergumam, yinsa. Segera setelah itu, keduanya bergerak dan mendarat di singgah sana tulang putih. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka berdiri di kedua sisi roh yin yang menyedihkan. Setelah di menbumi dan Sue sa tiba, yinsa menundukkan kepalanya dan melihat mayat yin yang padat berlutut di tanah. Dia berkata dengan dingin, Di antara kalian, 9997 orang akan mengikutiku menuju perjalanan baru. Suara yang dingin, bermartabat, dan tanpa emosi bergema di dunia yang gelap ini. Dari, 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 gelombang tangisan aneh terdengar terus-menerus. Setelah yinsa selesai berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Segel tangan yang dia bentuk adalah formasi yang dibuat oleh Kaisar Jeyu, aray 10.000 mayat. Segera, dari kerumunan mayat yin yang padat di bawah, sosok demi sosok terbang satu demi satu di bawah aray 10.000 mayat yin vien. Sebanyak 9.997 mayat yin terbang, semuanya melonjak menuju tiga iblis yin di atas. Yinsa menatap 9.997 mayat yin. Mayat yin ini adalah elit yang dipilih dengan cermat. 9.997 mayat yin ini semuanya adalah kultifator alam Raja Bintang 4. Mereka dianggap telah mencapai batas yin kors biasa. Pada saat ini, aray 10.000 mayat yin saat terbentuk, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai mata dari aray. Bersama dengan dimenbumi, suesa, dan 9.997 mayat yin, total 10.000 mayat yin menyelesaikan aray 10.000 mayat yang sebenarnya. Aura kematian yang pekat dan agung, kabut hitam kematian, dan aura kematian yang mematikan melonjak di langit. Energi di langit menjadi kacau dan bergejolak. Seolah-olah makhluk hidup apapun yang masuk ke langit akan hancur. Ayo pergi, yin sa mengeluarkan teriakan dingin yang bergema di langit. Kemudian, singgah sana tulang putih di bawahnya bangkit. Mengaum, 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 gelombang raungan terdengar satu demi satu, datang dari mayat yin yang dipilih oleh yin vien. 9.997 mayat yin juga naik bersama tahta tulang putih dan terbang ke langit. Kemudian, mereka mengikuti di belakang singgah sana tulang putih yang besar dan terbang menuju kehampaan tak berujung di depan. Segera, legenda aray 10.000 mayat tertinggal di benua Tianheng. Wilayah barat, kota Suanyuan. Itu adalah kota yang sangat besar dan makmur. Itu adalah salah satu kota terbesar di seluruh wilayah barat. Si Feng dan Luo King Chuan berjalan di kota Suanyuan. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk meminjam aray teleportasi wilayah spasial dari penguasa kota Suanyuan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak datang ke kota Suanyuan selama bertahun-tahun, tempat ini akan menjadi lebih makmur dan semarak dari sebelumnya. Luo King Chuan memandangi gedung-gedung tinggi dan megah di kedua sisi jalan dan arus orang yang tak ada habisnya saat dia berbicara. Kemudian, Luo King Chuan menoleh sambil tersenyum dan berkata kepada Si Feng di sampingnya, Saya ingin tahu apakah orang-orang di kota Suanyuan masih mengingat Anda. Kota Suanyuan. Si Feng menggumamkan tiga kata ini dengan lembut saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia masih ingat ketika pertama kali datang ke kota Suanyuan, dia juga datang ke sini untuk meminjam aray teleportasi wilayah spasial. Pada akhirnya, dia ditolak oleh penguasa kota Suanyuan. Tidak hanya itu, penguasa kota Suanyuan, yang juga merupakan Kaisar Beladiri Bintang 9, telah memberikan tantangan kepada Yu Ming untuk bertarung di puncak kota Suanyuan. Pertempuran ini adalah pertempuran yang membuat Yu Ming, Kaisar Jeyu, terkenal di seluruh benua Tianheng. Dia telah membunuh Kaisar Beladiri Bintang 9, penguasa kota Suanyuan, Suanyuan Wuming, di puncak kota Suanyuan. 799 Luo King Chuan melanjutkan, Saya mendengar bahwa penguasa kota-kota Suanyuan saat ini adalah Suanyuan Changyun, cucu dari Suanyuan Wuming. Oh, Suanyuan Changyun. Si Feng tampak sedikit terkejut. Dia mendapat kesan tentang nama ini. Ketika dia datang ke kota Suanyuan, ada seorang jenius muda di kota Suanyuan yang telah memasuki alam Kaisar Beladiri pada usia 20 tahun. Dikatakan bahwa tubuh fisik pemuda ini adalah tubuh abadi yang legendaris. Sekalipun tubuh fisiknya hancur, selama setetes darah esensinya masih tersisa di dunia manusia, dia akan abadi dan dapat terlahir kembali. Apakah Suanyuan Zeming, putra pengecut Suanyuan Wuming, sudah meninggal? Mengapa putranya mewarisi posisi penguasa kota-kota Suanyuan? Si Feng bertanya. Ham, Luo King Chuan menganggup dan berkata, Suanyuan Zeming tiba-tiba meninggal 8 tahun lalu. Penyebab spesifik kematiannya tidak diketahui. Namun, dikatakan bahwa Suanyuan Zeming dibunuh oleh putranya. Untuk posisi penguasa kota-kota Suanyuan, dia membunuh ayahnya sendiri. Menarik. Si Feng melengkungkan bibirnya menjadi senyuman tertarik dan berkata, Setelah mendengar kata-katamu, aku benar-benar ingin bertemu dengan tubuh abadi yang legendaris, jenius nomor satu di kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Kami akan segera bisa bertemu dengannya. Namun, kabarnya dia tidak mudah diajak bicara, kata Luo King Chuan. Lalu, Luo King Chuan bertanya pada Si Feng dengan tatapan bingung. Tuan Muda Feng, apakah kita harus menggunakan formasi transmisi antar domain di kota Suanyuan untuk pergi ke api penyucian Yuming? Saya ingat ada juga formasi teleportasi antar domain di kota Beilu selain kota Suanyuan di wilayah barat. Yuan Wei, penjaga istana kota Beilu, adalah teman baik Leng Aoyue, rekan magang senior ketiga. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya pikir dia akan meminjamkan kami formasi teleportasi antar domainnya demi saya. Kita tidak bisa menggunakan yang ada di kota Beilu. Si Feng menggelengkan kepalanya sambil berkata, di wilayah barat, hanya formasi teleportasi antar domain kuno di kota Suanyuan yang dapat diteleportasi ke sana. Di wilayah utara, kota Kekaisaran wilayah utara juga memiliki formasi teleportasi antar wilayah yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ben Sao telah mencoba formasi teleportasi itu sebelumnya, dan itu bisa mengarah ke tempat itu. Di wilayah selatan, terdapat area terlarang dari zaman kuno yang disebut Tanah Kuno Naga Jatuh. Ada juga formasi teleportasi yang tertinggal dari zaman kuno. Di wilayah tengah, Ben Sao telah mencoba memasuki Istana Radian Kaisar Cahaya Bersinar untuk melihat apakah formasi teleportasi antar domainnya dapat digunakan untuk mencapai Istana Radian Kaisar Cahaya Bersinar. Pada akhirnya, hal itu mengarah ke tempat itu. 20 tahun yang lalu, orang paling berkuasa di dunia, Kaisar Jeyu, tiba-tiba memasuki Istana Radian. Ada banyak rumor di dunia. Ada yang mengatakan bahwa Kaisar Cahaya Bersinar selalu menjadi musuh Kaisar Kematian, dan Kaisar Jeyu ingin membunuh Kaisar Cahaya Bersinar demi murid kesayangannya. Ada juga rumor bahwa Kaisar Jeyu dan Kaisar Cahaya Bersinar adalah kekasih masa kecil. Ketika Kaisar Cahaya Bersinar mengkhianati Kaisar Jeyu, Kaisar Jeyu, Yu Ming, sangat marah hingga dia ingin membunuh pria tak berperasaan itu. Bagaimanapun, ada banyak rumor, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Jeyu telah memasuki Istana Radian hanya untuk mencoba formasi teleportasi antar wilayah di Istana Radian. Setelah mendengar perkenalan Xi Feng, Luo King Chuan semakin penasaran dengan jalan berbahaya menuju api penyucian Yu Ming. Sebenarnya diperlukan formasi teleportasi yang ditinggalkan dari zaman kuno untuk mencapai tempat itu. Di mana sebenarnya tempat itu, dan seperti apa dunia api penyucian Yu Ming setelah melewati jalan itu. Berapa tingkat kultifasi Suanyuan Chang Yun saat ini? Xi Feng bertanya pada Luo King Chuan. Setahun yang lalu, ku dengar dia telah memasuki ranah Kaisar Bela Diri Bintang 8. Luo King Chuan menjawab, Kaisar Bela Diri Bintang 8. Xi Feng bergumam, lalu berkata, seperti yang diharapkan dari seorang jenius, seperti yang diharapkan dari seorang jenius legendaris dengan tubuh abadi. Bakatnya memang luar biasa. Ayahnya yang tidak berguna, Suanyuan Zeming, tidak dapat dibandingkan dengan dia. Kaisar Bela Diri Bintang 8. Ini akan menjadi sedikit sulit, kata Xi Feng. Saat ini, tingkat budidayanya hanya di alam Kaisar Bela Diri Bintang 5. Seorang ahli Kaisar Bela Diri Bintang 8 adalah Samsung yang lebih rendah. Tidak mungkin dia mengalahkan Suanyuan Chang Yun. Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Luo King Chuan juga menghela nafas dan berkata, Benar. Apalagi anak itu sangat sulit diajak bicara. Kali ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menggunakan formasi teleportasi antar wilayah di kota Suanyuan. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba, sudut mulut Luo King Chuan melengkung menjadi senyuman jahat. Dia memikirkan sebuah ide dan berkata, Saya mendengar bahwa Suanyuan Chang Yun memiliki seorang putri bernama Suanyuan Yan Ru. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi saya mendengar bahwa dia secantik bunga dan sangat dicintai oleh Suanyuan Chang Yun. Suanyuan Chang Yun selalu menganggapnya sebagai biji apelnya. Mata, Tuan Muda Feng, Anda juga orang yang berbakat. Tak perlu dikatakan lagi, bakat Anda tidak perlu diragukan lagi. Anda mengolah marsial dao, tubuh fisik, dan jiwa. Selain itu, Anda luar biasa dalam ketiga aspek tersebut. Kamu bahkan lebih baik dari Suanyuan Chang Yun. Jika tidak, Anda dapat mengejar Suanyuan Yan Ru, dan susunan teleportasi transdomain ini secara alami akan membuahkan hasil. Saat Luo King Chuan berbicara, ekspresinya menjadi semakin jahat. Sialan, kamu ingin Ben Sao mengejar cicit Suanyuan Wu Ming. Bagaimana Anda bisa memikirkan hal itu? Saat itu, saya membunuh kakek buyutnya dengan tangan saya sendiri. Terlebih lagi, jika dunia mengetahui bahwa Ben Sao yang melakukannya di masa depan, apa yang akan dunia pikirkan tentang saya? Si Feng menolak dengan datar. Meskipun dia mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan masih terus menghasutnya. Jika masalah ini dirahasiakan dengan baik, tidak akan ada yang tahu itu kamu. Dan dengan identitasmu, identitas seperti apa yang kamu miliki? Bagaimana orang bisa menebak itu kamu? Pada saat itu, kami akan menggunakan Suanyuan Yan Ru untuk berhasil mendekati formasi teleportasi antar wilayah dan segera meninggalkan kota Suanyuan melaluinya. Setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, Si Feng sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat Luo King Chuan dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu, yang dulu terlihat jujur, akan menjadi begitu licik setelah bertahun-tahun. King Chuan, kamu menjadi jahat. Uh, mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan terkejut. Si Feng dan Luo King Chuan berjalan bersama kerumunan. Lambat laun, sebuah plakat emas di pinggir jalan dengan empat kata emas flamboyan menarik perhatian Si Feng. Gedung Pedagang Harta Karun Segudang Gedung Pedagang Harta Karun Segudang Si Feng menggumamkan empat kata ini dengan lembut. Dia tidak menyangka Gedung Pedagang Harta Karun Segudang begitu kuat sehingga mereka bisa berbisnis di kota besar seperti kota Suanyuan. Gedung Pedagang Harta Karun Segudang Kemudian, Luo King Chuan, yang berada di samping Si Feng, melihat Si Feng menatap plakat emas dan berkata kepada Si Feng, Gedung Pedagang Harta Karun Segudang dulunya adalah kekuatan bisnis yang tidak diketahui, tetapi tiba-tiba menjadi perhatian orang 12 tahun yang lalu. 800. Di kota Suanyuan, ketika Si Feng melihat gedung sejuta harta karun, dia langsung teringat akan teman baiknya, Si Jinsuai, yang murah hati dan terus terang di wilayah timur. Saat berada di Kekaisaran Kabut Langit, Si Jinsuai memang telah banyak membantunya dengan memberinya harta karun alam yang langka. Si Feng tahu bahwa Si Jinsuai memperlakukannya dengan tulus tanpa meminta imbalan apapun. Si Jinsuai benar-benar memperlakukannya sebagai teman dan saudara, dan dia memperlakukan Si Jinsuai dengan cara yang sama. Karena ini adalah cabang di kota besar seperti kota Suanyuan, pasti ada sesuatu yang luar biasa di toko itu. Ayo masuk dan lihat. Si Feng bergumam. Kemudian, dia berkata kepada Luo King Chuan di sampingnya, Ayo pergi ke gedung sejuta harta karun. Sekarang mereka telah membunuh lebih banyak orang di sepanjang jalan, Si Feng telah mengumpulkan lebih banyak batu dan pil vitalitas di cincin penyimpanannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menukar sesuatu yang bagus di gedung sejuta harta karun. Oke, Luo King Chuan menganggup dan menjawab. Kemudian, mereka berdua berjalan bersama ke gedung sejuta harta karun. Saat mereka memasuki gedung sejuta harta karun, mereka mendapati diri mereka berada di aula luas yang penuh dengan kebisingan. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari gedung sejuta harta karun. Melihat Si Feng dan Luo King Chuan masuk, seorang pelayan cantik buru-buru berkata dengan hormat, Halo, senang bertemu denganmu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu memiliki material tingkat kaisar kelas sembilan di tokomu? Akan lebih baik jika itu adalah ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Begitu dia melihat pelayan itu, Si Feng langsung ke pokok permasalahan. Saat ini, jamu spiritual biasa tersebut tidak lagi berguna baginya. Ya, pelayan itu menganggup dan menjawab, kalian berdua, silakan ikuti saya. Di bawah bimbingan pelayannya, Si Feng dan Li Wuyu datang ke konter. Pelayan cantik itu memberi isyarat kepada Si Feng dan Li Wuyu untuk melihatnya dan dengan hormat berkata kepada mereka lagi, mohon luangkan waktu Anda untuk melihat-lihat. Si Feng dan Bai Yunfei melihat ke konter kristal. Kemudian, Si Feng melihat ada 10 kotak biok persegi panjang seukuran telapak tangan yang dipajang. Mereka mengeluarkan gumpalan udara putih dingin. Batu biok es di kotak batu biok es ini dikumpulkan dari gunung es dan salju. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu dibentuk menjadi kotak batu biok es ini. Umumnya, barang-barang yang disimpan dalam kotak es batu biok semacam ini adalah ramuan roh, obat-obatan roh, dan pil roh yang sangat berharga. Bahkan setelah sekian lama, selama kotak es batu biok tidak rusak, kotak itu tidak akan rusak. Meskipun hanya ada 10 kotak es batu biok di depan mereka dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, setiap kotak es batu biok memiliki label dan deskripsi nama item di atasnya, menjelaskan secara rincin kualitas dan fungsi item di dalamnya. Rumput darah naga adalah ramuan spiritual tingkat kaisar tingkat 9. Rumornya, ia lahir dari darah naga sejati yang dipercikkan ke bumi. Seorang petualang mendapatkannya dari negeri naga jatuh. Setelah dinilai oleh penilai, itu memang ramuan spiritual tingkat kaisar tingkat 9. Itu memiliki efek memperkuat vitalitas dan tubuh seseorang. Itu cocok untuk kultifator bodi refinemen. Buah golden kilin adalah buah spiritual tingkat kaisar tingkat 9. Dinamakan demikian karena bentuknya seperti kilin emas. Menelannya bisa berubah menjadi yuan ki langit dan bumi yang agum di dalam tubuh, yang bisa mempersingkat waktu kultifasi seseorang. Bunga awan surgawi berbentuk seperti awan putih. Itu adalah ramuan spiritual tingkat kaisar tingkat 9. Menelannya bisa berubah menjadi yuan ki langit dan bumi yang agum di dalam tubuh. Si Feng melihat perkenalan pada 10 kotak es batu diok. Pada dasarnya, ada 9 jenis ramuan spiritual yang dapat meningkatkan budidaya seseorang, kecuali rumput darah naga, yang dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Si Feng melihat ke kotak es batu diok lagi. Sejujurnya, dia ingin mendapatkan 10 item ini. Jika dia menelan 9 ramuan spiritual kelas 9, dia seharusnya bisa memasuki alam kaisar bela diri bintang 6 dari alam kaisar bela diri bintang 5. Jika dia benar-benar mencapai alam kaisar bela diri bintang 6, Si Feng yakin bahwa dia bisa bertarung dengan penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, dengan formasi 10.000 mayat dan sabit perak. Jika Suanyuan Changyun masih menjadi kaisar bela diri bintang 8 seperti yang dikatakan Luo King Chuan, seharusnya tidak ada masalah. Mengapa 10 item ini tidak memiliki label harga? Si Feng menoleh dan bertanya pada pelayan cantik di sampingnya. Oh, maafkan saya, tamu yang terhormat. Sebelumnya, saya lupa memperkenalkannya kepada Anda. Karena fakta bahwa 10 item ini semuanya adalah item peringkat 9 tingkat kaisar, semuanya tak ternilai harganya. Jika seseorang menggunakan batu asal untuk mengukurnya, mustahil untuk membelinya, kata pelayan perempuan itu. Jika tidak mungkin membelinya dengan batu asal, bagaimana cara menjualnya? Tanya Luo King Chuan. Seperti ini, para tamu yang terhormat. Ini adalah 10 barang berharga. Kami hanya menukarnya, bukan menjualnya. Jawab pelayan itu dengan hormat. Selanjutnya, pelayan itu berbicara lagi dan menambahkan, seperti ini. Anda dapat mengambil item dengan nilai yang sama. Setelah penilai kami memastikan bahwa tidak ada kesalahan, pertukaran dapat diselesaikan. Rumah pedagang seribu harta karun akan mengenakan biaya-biaya layanan 5 miliar batu primal tingkat rendah. Gedung pedagang harta karun segudang membebankan biaya layanan sebesar 1 miliar batu asal tingkat rendah hanya untuk menukar barang dengan tingkat yang sama. Itu setara dengan tambang kecil origin stone. Gedung pedagang harta karun segudang sangat bagus dalam berbisnis. Namun, si Feng dan Luo Qingcuan tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Item tingkat kaisar kelas 9 sulit didapat, belum lagi item yang mereka butuhkan. Masuk akal bagi mereka untuk membebankan biaya layanan sebesar 1 miliar batu asal tingkat rendah sebagai biaya layanan sejak mereka menjalankan bisnis. Tuan Muda Feng, jika Anda benar-benar membutuhkan barang-barang ini, saya masih memiliki dua barang tingkat kaisar kelas 9, kata Luo Qingcuan kepada si Feng. Luo Qingcuan telah memperoleh buah hijau tingkat kaisar tingkat 9 dan biji kristal umu tingkat kaisar tingkat 9 di reruntuhan era kuno. Seorang master seperti seorang ayah, Luo Qingcuan tidak akan pernah melupakan kebaikan gurunya dalam mengajarinya. Itu semua berkat tuannya dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini. Selama tuannya membutuhkannya, Luo Qingcuan tidak akan ragu untuk menyerahkan segalanya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Luo Qingcuan, si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat menyimpan kedua barang itu untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Mungkin akan sangat berguna bagimu di masa depan. Kemudian, si Feng memalingkan muka dari konter kristal dan berjalan ke konter di sebelahnya. Karena dia tidak memiliki material tingkat kaisar kelas 9 untuk ditukar dengan mereka, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Melihat si Feng pergi, Luo Qingcuan buru-buru mengikutinya dan berkata, Tuan muda Feng, kedua benda itu hanyalah dua benda mati di tanganku sekarang. Tidak ada gunanya. Saat ini, masalahmu lebih penting. Luo Qingcuan berkata dengan nada persuasif. Mendengar kata-kata Luo Qingcuan, si Feng berhenti berjalan dan menoleh untuk melihatnya lagi. Jika Anda memiliki sembilan item tingkat kaisar, Anda dapat menukarnya dengan sembilan ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kultivasi. Jika Anda hanya menukarnya dengan dua item, itu tidak ada gunanya bagi saya. Bahkan jika si Feng menelan dua ramuan spiritual tingkat kaisar kelas 9, dia tidak akan mampu menerobos alam Marsial Dao dan tidak akan mampu mengubah situasi saat ini. Memang tidak perlu menukar dua item Luo Qingcuan. Hanya ketika dia mencapai alam kaisar bela diri bintang 6 dia bisa bertarung dengan Suanyuan Changyun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!